Intro Berikut fakta-fakta terkait beribtu Faisal Idrus, polisi yang viral berkat aksi heroiknya. Pasalnya, anggota DIT Narkoba Polda Sulawesi Utara tersebut berhasil menggagalkan aksi percobaan pembakaran di salah satu kantor yang berada di Kompleks Rukup Rumahan Citralen, Kota Manado pada Rabu 15 Februari 2023 siang. Berikut fakta-fakta terkait aksi heroik polisi tersebut yang dirangkum oleh tribunmanado.co.id. Fakta pertama, sedang menjemput istri. Pada Jumat 17 Februari 2023, Faisal menjelaskan awalnya dia menjemput istrinya yang kebetulan bekerja di tempat kejadian perkara. Lalu melihat ada keributan di salah satu Ruko, Faisal bergegas turun dari sepeda motor sembari bertanya kepada beberapa orang tentang keributan yang terjadi. Lalu ia segera mendatangi Ruko tersebut. Fakta kedua, hentikan aksi pembakaran. Ketika sampai, Faisal mendapati seorang pria berhelm kuning di dalam Ruko yang diduga akan melakukan pembakaran. Pada saat itu, pria tersebut telah menyeramkan BBM jenis Pertalet di sekitar ruangan Ruko serta akan menyalakan korek api gas yang dipegangnya. Dengan penuh kesigapan dan keberanian, Faisal yang saat itu memakai helm warna putih dan jaket langsung mendekat dan meringkus pria tersebut hingga keduanya sempat terjatuh di lantai yang tersiram Pertalet. Lalu merebut korek api sehingga aksi pria tersebut gagal dilakukan. Faisal lalu menghubungi tim Resmo Pol Dasulut yang datang di TKP beberapa saat kemudian. Pria tersebut langsung diserahkan oleh tim Resmo Kepolsek Malalayang. Fakta ketiga mendapat apresiasi dari atasan. Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Setio Budianto melalui Kabit Humas Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengapresiasi kesigapan dan keberanian berhubung Faisal Idrus tersebut. Fakta keempat viral di media sosial. Aksi berhubung Faisal Idrus pun menjadi perbincangan publik di media sosial. Dalam caption video ditulis, terekam CCTV aksi heroik anggota Polri Direkturat Reser Senarkobo Polda Sulawesi Utara yang menggagalkan pembakaran di salah satu kompleks ruko. Tim Resmo Polda Sulawesi Utara mengamankan pelaku yang melakukan percobaan pembakaran ruko yang menjadi kantor perusahaan PT Bahan Harmoni Genjana Rabu 15 Februari 2023. Tertuga pelaku diketahui ada sopir truk bernama Sony Maincom berusia 53 tahun, warga Lobu II, Kecamatan Toluwaan, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!